Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anas dari Tulangakung Saya meminta penjelasan mengenai hukum pembelian barang melalui kredit, ada pihak ketiga di situ, juga melalui juga pembelian rumah, melalui KPR, melalui bank konvensional dan bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur melakukan pembelian dengan cara-cara tersebut, maksudnya cara membersihkannya dengan kita misalnya membeli rumah dengan KPR atau membeli motor dan sebagainya dengan cara pembelian kepada pihak ketiga Terima kasih ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kredit pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang salah, selain daripada emas dan perak, jual beri kredit adalah boleh, cuman kreditmu ke siapa? Misalnya saya punya motor, saya jual kepada anda, saya kasih jual 10 juta, dibayar 10 bulan setiap bulannya adalah 7 juta itu kredit yang sah, karena motor motor saya, tapi kalau sudah anda kredit ternyata developer-nya juga gak punya duit akhirnya gandeng sertifikatnya titipkan di di bank, banknya konvensional berarti dicampur aduk disitu dari kredit yang sah termasuk mobil semuanya kredit mobil yang semula kredit adalah pada dasarnya adalah sah dicampur aduk dengan masalah pembiayaan dari pembiayaan yang konvensional yang disitu ada ribanya maka anda itu termasuk dalam masuk wilayah lingkungan riba mendukung riba, dan anda ikut membayar riba tanpa anda sadari sebab apa? anda telah mengambil rumah atau mobil itu anda membayar untuk siapa? untuk bank sama membayar untuk yang punya developer-ploper jadi anda adalah orang yang paling double bodoh mohon maaf bukan anda maksudnya anda membayarkan bunganya sama memberikan untuk kepada yang punya ruh yang menjual rumah jadi bunganya pun bukan dia yang bayari, anda yang bayari hebat benar ya nah itu anda orang baik untuk cuma-cuma anda orang yang sangat dermawan untuk masuk kepada neraka nanti jadi harus waspada disitu saya ingatkan kepada semuanya untuk bank syariah harus didukung besar-besaran anda harus biarpun ada kekurangannya saya selalu membahasakan bahasanya itu adalah bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya ternyata bayi namanya bank syariah lahir alhamdulillah tapi cacat tapi setelah cacat apakah kita bunuh? ya enggak dong bagaimana cacat? karena kurang vitamin karena orang-orang kaya duitnya banyak dititipkan di tempat yang enggak benar sehingga dia mau membesar enggak bisa sehingga programnya pun enggak bisa berkembang karena apa? yang kaya tidak mau dititipkan di sana agar tidak cacat ayo bergabung semuanya di situ sehingga syariah bisa ditegakkan dengan benar nah kalau semua apalagi digembusi jangan ke sana semakin nyungsep itu bank syariah semakin tak mampu bisa dijual nanti akhirnya dipilih oleh orang kafir sama aja bohong nanti jadi sekali lagi ada semua gebiar Islam label Islam share Islam biarpun dia cacat ayo kita dukung dan kita sempurnakan bareng-bareng biarpun banyak kritiknya kami kepada bank syariah tentang kredit emas masih dibela saya dikirim surat lagi enggak usah kirim surat ke sini sudah jelas hukumnya kredit emas oh enggak benar memang orang mati kalau enggak kredit emas enggak mendesak kenapa harus itu kan hanya trend bisnis saja atau memang ada pengerukan keuntungan yang lebih besar lagi enggak ada nilai tolong-menolongnya bahaya nanti jadi kalau sudah dikatakan lama haram ya sudah cari yang jelas yang pasti halal mudah itu semuanya ada pun tobatnya bagaimana saya sudah terlanjur ngambing rumah tapi melalui konvensional tobat yang pertama adalah jangan anda mengambil lagi ya kan sudah berjanji tidak akan mengambil lagi yang masalah adalah tobat sekarang besok mengambil lagi ini yang pertama yang kedua adalah yang kedua adalah jika bisa dirubah dengan transaksi syariah anda harus berubah transaksi syariah kalau tidak bisa gimana mau tidak mau maka kita harus dielesaikan sebab kalau enggak nanti semuanya di jabal diambil itu rumah itu mobil diambil maka selesaikanlah sampai selesai setelah selesai kembali yang pertama anda tidak akan mengambil lagi selesai tak tanya apa yang ingin mengambil lagi yuk tapi eh bohong jadi adalah berhenti dari itu diganti dengan yang syariah atau kalau ternyata susah prosesnya selesaikan sampai anda tidak punya tanggungan sebab anda kalau tidak masuk penjara nanti atau barang anda habis semuanya baik selesaikan kalau bisa dirubah kepada bank syariah kalau ternyata anda sudah kalau kalau sudah ini selesai baru nanti yang pertama tadi anda berjanji untuk tidak mengambil lagi dengan cara yang tidak syariah tidak melalui bank syariah ini saja semoga Allah menjaga kita dari yang haram menjauhkan dari riba ingat wahai hamba-hamba yang masih diuji dengan urusan riba anda harus yakin yang ngasih rizki siapa Allah yang menjadikan orang Abdurrahman bin Aufkaya adalah Allah maka ambillah rizki dari Allah dengan cara yang diridai oleh Allah baik jika anda termasuk orang yang masih banyak berurusan dengan riba ingat tadi bangsa insyaf bahasa insyaf sadar mohon kepada Allah jangan membela kesalahanmu jangan banyak berhujah istighfar yang banyak hijrah perlahan kalau sudah kita hijrah perlahan Allah melihat hati kita lalu dimudahkan untuk hijrah yang menjadi masalah adalah itu si manusia yang banyak berhujah kok gitu saja oh iya apalagi sekarang ada penggembosan bank syariat tidak beda dengan bank konvensional yang dilihat dari sisi yang tadi yang negatif tadi yang cacatnya bukan yang lain transaksi syariatnya sudah banyak yang dilihat cacatnya cacatnya disamakan dengan bank konvensional berarti bank konvensional sama dengan cacatnya kan faham seharusnya kalau orang cerdas mikir kemudian setelah itu lalu berkata gak ada beda antara bank syariat dengan bank konvensional persis sama orang Yahudi waktu Nabi mengatakan jangan berusaha dengan riba orang Yahudi menolak Muhammad itu aneh-aneh kita gak boleh riba tapi boleh dagang orang Yahudi berkata jual beli itu sama dengan riba sama-sama cari untung kenapa riba dilarang maka kalau sudah ada bank syariat hendaknya kita serukan kita menyeru kepada semua untuk mendukung bank syariat BMT-BMT saudara-saudara kita tapi di sisi lain tolong dari pihak bank syariat sendiri hendaknya banyak berbenah banyak kekurangan di dalamnya ada yang bertanya punya usulan banyak usulan datang nanti kita kasih usulan yang banyak kita sama-sama mendukung kami dukung anda tapi anda harus mau berubah dong baik semoga Allah menjaga kita semuanya mengampuni semuanya wallah a'lam bisa selamat menikmati selamat menikmati